Yesus itu hukum wajib puasa, dia melakukan puasa, pengikutku yang percaya kepadaku wajib puasa, itu perkataan Yesus. Kenapa ya kalian tidak puasa, kenapa, kenapa, kenapa? Karena kalian itu adalah serigala berbulu ayam, eh sorry, serigala berbulu domba, ngaku-ngaku pengikut tapi gak puasa. Terima kasih ya Bangda, silahkan Mas Indra Mose, lanjut. Mas Indra Mose. Halo Mas Indra Mose, jaman di kanak-kanaknya, lari. Bentar, saya lagi nyalakan kamera ya, nyalakan kamera dulu baru disentar ya, saya mau tancor balik. Oke, siap. Nah, bintang. Ya, mana nih, tiktok-tiktok sih saya. Nah, oke. Mana? Mana belum. Waduh. Nah, ini yang Rudy tadi baca, kebiasaan, Rudy ini. Kalau membaca suka potong-potong, gak sesuai dengan konteks gitu loh. Ini saya akan baca sampai selesai. Mana rupu itu? Harus bijak kalau membaca itu ya. Mas Indra, di handphone-nya tolong di... Nah, oke, silahkan. Oke, ya saya bahasakan ya. Nah, sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa ibadah puasa pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya tiga hari. Ya, riwayat ini dari Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Atok, Kotada, dan Abdu'hak, Ibnu Muhazim. Puasa demikian masih terus berlangsung sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, sampai Allah menasaknya, menghapusnya, dengan puasa bulan Ramadan. Nah, abad Ibn Mansur beriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sehubungan dengan makna firman yang hanya orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orangmu sebelum kalian, agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka, Al-Hasan Al-Basri mengatakan memang benar, demi Allah sesungguhnya ibadah puasa diwajibkan atas umat yang telah lalu, sebagaimana diwajibkan atas kita. Oke, bentar ya, lagi. Sebulan penuh, yang dimaksud dengan ayaman ma'dudat, ialah hari-hari tertentu yang telah dimaklumi, dan telah diriwayatkan dari asaddi hal yang semisal. Ibn Abu Hatim meriwayatkan dari hadis Abu Abdul Rahman Al-Mukri yang mengatakan, telah matang kepadaku, Said Ibn Abu Ayyub, telah matang kepadaku, Abdullah Ibn Walid dari Abu Rabi, seorang ulama Madinah dari Abdullah bin Umar, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah pesabda, puasa bulan Ramadan diwajibkan atas Allah, atas umat-umat terdahulu. Nah, demikianlah nukilan dari sebuah hadis panjang yang sengaja kami singkat, seperlunya menyangkut pembahasan ini. Abu Ja'far al-Razi mengatakan dari Al-Rabi, Ibn Anas, dari orang yang menerimanya dari Ibn Umar, yang pernah mengatakan sehubungan dengan mananya. Artinya apa? Memang dulu, puasa buat umat Islam itu adalah memang setiap bulan dicicil, 3 hari, 3 hari, selama setahun. Tapi ketika Allah turunkan syariat kuasa di bulan Ramadan, maka itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya kemudian Allah jelaskan, ya kan? Di sini. Mana ya? Nah, ini. Syahrul Ramadan al-Ladi, di sini katakan. Syahrul Ramadan al-Ladi, umzilafihil Qur'an, uhudallin nasi, wabajinati minal hudawal furqan. Nah, kenapa kemudian Allah menggantinya? Puasa yang darinya itu per bulan 3 hari, 3 hari per bulan, ya, sampai setahun. Allah ganti di bulan Ramadan, Allah punya alasan. Apa itu? Syahrul Ramadan al-Ladi, umzilafihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Hudal linnah, siwabayinati minal hudawal furqan. Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda. Nah, faman syahidaminkum, syahrul falyasumhu. Siapapun yang sampai umurnya di bulan Ramadan, maka berkuasa lah. Jadi diganti karena keutamaannya. Sabar, 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 sabar lagi. Yang kau baca tadi dari mana, surah berapa itu yang Ramadan itu, aku jadi penasaran. Tolong dibukakan surah berapa. Oke, surat kedua ayat 185. Gak ada sih itu Ramadan. Yang tadi, 83. Oh, bagus. Yang mana itu, 185. Sabar ya. Yang baca dari dari mana, surah kedua ayat 185. Baca dari Batang Arab dong. Ramadhan dibuat sih, ya. Ramadhan, Ramadhan itu ya. Ya, bulan Ramadan adalah bulan turunkan, dikurunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk manusia, penjelasan menurunkan itu pun. Nah, bunuh, yuk. Bunuh, yuk. Sama mereka menurunkan itu, maka berkuasa lah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan. Jadi, saya sudah menyampaikan tadi dasar-dasar berpuasa dari Al-Baqarah 183, Al-Mahidah 89. Itu justru kalau orang bersenang-senang, kalau di dalam, dan juga dari Mariam 26, kalau orang bersenang-senang, makan-makan, minum-minum, jangan dilarang kalau pada saat orang berpuasa. Ingat itu ya. Itulah ya ajaran Al-Quran. Nah, bagi kekristianan, puasa itu bukan sekedar kewajiban. Di atas kewajiban. Wajib, iya. Tapi ada level lebih tinggi lagi di atas kewajiban. Apakah itu? Tadi saya sudah pembukaan di dalam Matius Pasal yang ke-20, Pasal 17 ayat 21. Kalau kita berpuasa, itu harus ada power. Ada kekuatan. Ada otoritas. Mengubah sesuatu, khususnya konteksnya. Jika ada sakit, diberpuasain. Orang itu diduain sembuh. Jika adalah masalahmu, kamu lagi dalam keadaan bermasalah, kamu berdoa dan berpuasa untuk Tuhan, maka masalahmu diberikan jalan keluar. Jika kamu mau melayani, maka di dalam pelayanan itu, kamu mau melihat pertolongan Tuhan berpuasalah. Dan hal itu terus dilakukan oleh para rasul-rasul. Di kisah Rasul Pasal 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah roh kudus, khususkanlah pernabas dan saulus bagiku, untuk tugas yang telah kuteruskan bagi mereka. Puasa membuat roh Tuhan berbicara. Atau Tuhan hadir untuk menjelaskan tugas-tugas pekerjaan-pekerjaannya di dalam melayani Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan penderitaan dera apapun, kita tetap kuat dan berpuasa. 2 Korintus Pasal 6 ayat 5. Di dalam menanggung dera, dalam pencara, dalam kesusahan, dalam menjeripaya, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Jadi berpuasa itu menanggung sebuah penderitaan dari diri kita, permasalahan kita. Jangan kita berpuasa membuat orang menderita. Kalau kita berpuasa membuat orang menderita, akhirnya orang itu nggak bisa makan bebas, akhirnya orang itu terintimidasi, akhirnya orang itu dijagain warungnya supaya jangan buka, itu bukan puasa. Jadi kembalikanlah, seperti di dalam Yesaya Pasal 6 berapa, nanti saya akan baca ayatnya. Biarlah kamu berpuasa, jangan memukul budakmu, jangan menekan orang lain, jangan kamu paksakan puasa itu. Tapi berpuasalah kamu dengan berpuasa yang sebenar-benarnya. Nanti saya akan baca, hal ini di dalam perjanjian lama tentang puasa. Durasinya masih ada nggak? 18 detik cepat. 18 detik cepat. Oh yaudah, 18 detik. Lanjut, warudi. Lanjut, baik. Lanjut, warudi. Ya, terima kasih. Saya jadi teringat lagi, apa yang dikatakan si Yukipli tadi, asal usul Ramadan itu, bahwa Nabi melihat bulan, katanya Hilal. Ya, ganti timer. Nah, sekarang, kamu sudah menunjukkan tadi tafsir itu. Artinya perintah itu yang pertama kau ambil tadi, ikut Nabi-Nabi terdahulu. Artinya betul, sebulan tiga hari. Kemudian kena mengucip lagi, jadi dirubah Allah menjadi Ramadan. Tapi saya tidak tahu, dalam situ sudah saya baca tidak ada 30 hari. Tetapi sekarang saya baca tafsir Ibnu Kaksirnya ya. Tunggu dulu, saya buka dulu kamera ini. Sabar dulu. Ya. Tafsir Ibnu Kaksirnya begini. Allah suara telah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya. Karena dia telah memilihnya di antara semua bulan sebagai bulan yang padanya, diturunkan Al-Quran yang agung. Sebagaimana Allah mengkhususkan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, sesungguhnya telah disebutkan oleh hadis bahwa bulan Ramadan pula, kitab Allah lainnya diturunkan kepada para Nabi, sebelum Nabi Muhammad. Nah, kenapa jadi sebelumnya? Berarti semuanya sama dong. 30-30 hari puasanya. Faktanya enggak demikian orang jahudi. Mana ada orang jahudi seperti itu? 30 hari puasanya. Enggak ada. Bahkan tadi dibilang dalam sebulan, 3 hari, 3 hari. Lantas bagaimana kita mempertanggungjawabkan antara hadis-hadis ini? Antara tafsir-tafsir ini? Wow, di tafsir tidak ada. Yang ada di Al-Quran makamikau. Di Al-Quran ada kan yang ikut Nabi sebelumnya. Dan Al-Quran mencatat, apa dasar kau berpuasa? Itu enggak bisa kalian jawab. Sudah aku jelaskan, surah 595, surah 492, 66 bagi 5, 58 bagi 4, 19 bagi 26. Saya menirusi cuma yang nomor kan ya. Saya bagi-bagi. 5 bagi 95. Sudah jelas. Apa lagi? Itu lakukan kalian kalau mau berpuasa. Enggak ada di luar itu. Pahami dulu itu. Setelah itu, kalau kalian sudah cukup umur, barulah kalian cari siapa Nabi kalian yang berpuasa sebelum Muhammad. Jangan lari ke imamat. Allah SWT tidak mengenal imamat. Dan aku bilang, kasihan aku lihat kalian. Terlalu berharap kepada kitab Yahudi, tapi menyangka Yahudi. Terlalu berharap kepada kitab Kristen, tapi menginat kitab Kristen, diubah di, tapi mengemis terus. Oh ya, sekali-sekali punya pendirian. Ini loh ayatnya dari Quran. Ini loh ayatnya. Jelas dikatakan Nabi Ibrahim berpuasa. Kan hebat. Ini langsung ke imamat. Apa urusannya imamat sama Al-Quran, bro? Tidak ada urusan, tidak ada kaitan. Taurat Allah SWT tidak ada tertulis imamat. Jangan rangarang kalian. Itu asumsi liar kalian, demi paniknya kalian, menutupi kepanikan kalian, membenarkan Al-Quran melalui Bible. Itu yang pasti. Buka dong kitab-kitab Al-Quran. Kut satu. Pahami itu. Pasti ada di dalam Al-Quran. Nabi itu yang puasa siapa? Berapa lama puasanya? Agar bisa kita pastikan menirunya. Jangan lari ke Bible, balu. Terima kasih. Oke, silahkan. Abang dah. Iya. Jangan lari ke Bible. Sementara sepanjang dialu, larinya ke Al-Quran dia. Ada malu. Dikatakan Yesus berpuasa, dia tidak berpuasa. Tidak dibantah. Dikatakan agamanya bukan ajaran para Nabi. Tidak dibantah. Al-Quran dengan Islam 1400 sudah berdiri tegak. Tanpa ada embel-embel pembaruan dan seterusnya. Ibadahnya aku. Akurat. Kitab sucinya akurat. Tuhannya akurat. Nabi dan Rasulnya akurat. Loh, agamanya terkait puasa saja, kelimpungan. Ini apa-apaan ini agama ini? Ya, itu disebabkan karena agamanya buatan manusia. Tidak mampu dipertanggungjawabkan. Kalau Anda mengatakan puasanya, jangan menutup warung dan seterusnya. Itu oknum. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran seperti itu. Tidak ada pula dalam hadit seperti itu. Itu oknum. Kenapa? Karena negara ini negara hukum. Ada aturan mainnya. Sementara Anda sadar tidak? Yesus itu mengubah abri meja dan barang dagangan orang. Anda lupa di situ. Tapi itu bukan permasalahan kita. Marilah kita berdamai dengan ajaran orang yang kita anggap sebagai panutan. Rasulullah Muhammad SAW puasa. Kami puasa. Kami puasa. Yesus berpuasa. Kalian tidak berpuasa. Kalau kami puasa kok. Di mana kalian puasa? Tidak wajib. Tidak wajib. Baik menurut kitabnya orang yang di, kitabnya orang Islam. Puasa itu wajib di Kristen. Tidak wajib. Itu yang Anda patahkan. Kenapa kami di sini di Kristen ketika Yesus mengatakan, Jika engkau percaya kepada aku, Maka engkau juga akan berpuasa sama seperti aku. Kenapa kami tidak puasa? Karena alasannya A, B, C, D. Itu yang harus kalian patahkan. Atau jangan-jangan kalian sudah nyerah. Sedangkan aku. Bahwa kalian memang hanya penyusup. Bukan pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan, Jika kau percaya, Maka kamu kemudian melakukan. Aku puasa. Kamu harusnya puasa. 40 hari, 40 malam. Yesus berpuasa non-stop. Kalian tidak. Kenapa tidak puasa? Dia karena kalian penyusup. Hanya jual nama Yesus, Tapi bukan pengikutnya. Hanya pen Tuhan. Kalau kami jelas, Haktuabi Oni. Ikutlah kepadaku. Kami ikut kepada beliau. Beliau berpuasa, kami berpuasa. Beliau saat salat, kami lakukan hal yang sama. Itu baru dikatakan pengikut. Beliau takbir, kami takbir. Beliau ruku, kami ruku. Beliau sujud, kami sujud. Nah, Yesus puasa kalian. Tidak puasa. Ini gimana cerita yang disebut pengikut? Jadi itulah yang Anda harus bantah. Tolong. Tolong luruskan ini. Bahwa kalian bukan pengikut. Kalian adalah penyusup. Baik, terima kasih, Haktuabi. Silakan, Mas Indra. Bentar ya, tunggu kamera nyala. Baru saya itu ya. Di tekan ya. Oke, siap. Ini langsung pakai kamera. Ya. Jadi, Lerudi bilang, Waduh, di rumah terdahulu mana? Ada orang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kita lihat nih. Yeremia, pasal 36, nomor 9. Yeremia, pasal 36, nomor 9. Raja Yehuda. Terdengar ya suara saya. Ada pun dalam tahun yang kelima, pemerintahan Yoyakim bin Yosiyah, Raja Yehuda. Dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem. Dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Jadi, mereka berpuasa di bulan ke-9. Berarti, sebulan penuh. Nah, kita lihat. Urutan bulan Ramadan itu bulan keberapa sih? Dalam Islam. Kita lihat ya. Nah, ini urutan bulan-bulan di dalam Arab ya. Dalam bahasa Arab. Satu Muharram, dua Safar, tiga Robil Awal, empat Robil Akhir, lima Jumadil Awal, enam Jumadil Akhir, tujuh Radab, tujuh Rajab, delapan Sabah, nah tuh sembilan. Gue besarin tuh. Ramadan. Nah, namanya doang beda. Tapi ternyata mereka puasa di bulan sembilan, teman-teman. Oke, untuk Lerudi cedor ya. Selamat datang di Kemunafikan. Oke. Kemudian, untuk Pak Preming. Pak Preming tadi mengambil kisah tentang Maryam. Yaitu, Hulu Wasrobu, makan dan minumlah kamu. Dan jika ada orang yang datang kepada kalian, katakan aku berpuasa. Maksudnya apa? Ini seperti umat Islam juga. Hulu Wasrobu, hatta yatabayyana khoydi minal aswadi minal fajr. Artinya apa? Pada saat kau dipolehkan makan, kau makan. Tapi ketika disuruh siam, maka kau berpuasa. Jadi Maryam juga, setelah melahirkan Isa dan menggendongnya, Allah katakan, Hai Maryam, makan dan minumlah. Hulu Wasrobu, kau makan. Nah, tapi setelah kau makan ini selesai, waktunya habis, nanti ketika orang datang, itu pas waktunya kau puasa. Katakan, aku sudah puasa. Nah, pada saat Maryam itu kedatangan orang, dia dalam berpuasa, ya dia tidak makan. Karena memang sudah tidak boleh makan. Kalau lagi puasa, sama ada orang Islam. Ketika dibolehkan buka sampai sahur, makan terus tidak apa-apa. Tapi ketika sudah waktunya puasa, dari fajr sampai maghrib, tidak boleh. Jadi ini, salah memahami Al-Quran. Memang jadi kumul, ya. Tetapi saya serahkan ke Bangkim aja waktunya, karena dua sekali itu menurut saya. Silahkan. Iya, jadi saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan Islam, selama teman-teman tidak mendudukkan perkara ajaran Yesusnya didamaikan dengan ajaran Kristen-nya. Yesus puasa 40 hari, 40 malam. Kristen? Tidak ada puasa. Ini dulu kalian, kalian damaikan dulu. Supaya Anda itu tidak dikatakan sebagai penyusup. Menjual nama Yesus, kami pengikut, kami anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan apa? Yang bandel gitu. Yang Tuhannya puasa, Dia hanya tidak puasa. Itu luruskan dulu itu. Terima kasih, Bangga. Silahkan, Mbak Rudy. Oke, terima kasih. Siapa dulu? Halo? Aku dulu, Mbak Rudy. Silahkan. Ya, saya dulu. Silahkan. Ya, jadi, nanti dulu, Jumah, kalau bahasa kamu bereng-bereng apa artinya ya? Lanjutlah. Nah, jadi, janganlah berpuasa, puasa bereng-bereng. Puasa. Ya, jadi, oleh karena itu, puasa yang harus kita pakai, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya, pasal yang ke-58, ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa, sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Kita bersyukur, negara kita mengamankan kemaring kelopok tertentu. Ketika berpuasa, mereka tonjokin orang. Ketika berpuasa, mereka tutup warung mereka. Tapi, puji Tuhan, negara kita ini ternyata masih berdiri tegak dengan segala keberadaan aturan undang-undangnya. Dan memang mungkin, negara kita ini harus berpegang kepada Yesaya ini. Karena kenapa? Kalau berpuasa, jangan mukul-mukul orang. Jangan tintu cincu orang. Cara berpuasa seperti itu adalah cara berpuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya, kamu berpuasa yang ku kehendaki. Menengadah, merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu, segala lapih tidurmu, sungguh-sungguh itulah yang kusebutkan berpuasa. Menengadah hari berkenan kepada Tuhan. Jadi, kalau berpuasa itu, sebenarnya meniksa diri. Jangan meniksa orang lain. Jadi, kalau kalian mau berpuasa, siksalah diri kalian. Karena memang, historikal, asal-usul berpuasa itu, memang harus meniksa diri. Ketika Daud, sakit anaknya, dan saat sakit, anaknya yang dicintai itu, maka dia berpuasa, siapa tahu, dia melalui puasa itu, memohon kepada Tuhan, anaknya bisa hidup dan sehat. Dan dia membuat lapik tidurnya adalah dari gabu. Dia menyiksa dirinya, karena di dalam puasa itu, dia memohon kepada Tuhan, agar dua-duanya didengar. Artinya, puasa memang harus menyiksa diri. Jangan menyiksa orang. Oleh karena itu, pahamilah puasa, sebagai prinsip inisiatif sendiri, agar diri sendiri disiksa, bukan orang lain, yang harus disiksa, di dalam berpuasa. Sudah sampai berapa nih? Silahkan, Pak Uri, ambil itu timer saya. Oke, terima kasih ya. Si Suma bilang, wah, mana ajaran Yesus? Sudah aku buka tadi, Matius 9 itu. Apa lagi sudah dijelaskan? Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Karena artinya mereka tidak berpuasa. Tetapi pun, kalau dikatakan demikian, orang-orang karismatik berpuasa, Zuma. Katolik berpuasa, jangan salah kau. Tetapi tidak seperti kalian, ditentukan tanggalnya. Maka kami berpuasa itu bebas, moha besok aku berpuasa, bisa. Karena memang berpuasa itu artinya apa? Menyiksa diri, menyangkal diri, menjaga diri, kata si Moshe tadi. Tidak perlu pakai tanggal-tanggal. Pahami dulu itu, Zuma. Nah, kemudian kau bilang, kami berpuasa ikut ajaran Nabi Muhammad. Eh, salah satu ajaran Nabi Muhammad, kenapa dia berpuasa? Karena dia menceraikan istrinya. Ya, kau gimana? Kau berpuasa kenapa? Tidak ada. Nanti tolong dijawab, bahasa Arabnya berpuasa apa. Biar kita cocokkan dengan semua kalimat puasa yang kalian bilang itu. Ya. Kemudian, kalian sudah panik. Cara panik itu mengatasi diri bagaimana? Mengatakan, kitabnya tidak ada. Bukan dari para Nabi, bukan dari ini. Ya, bagi kami 2 Petrus 2 ayat 4. Dikatakan, Iblis-Iblis lah hantu helau yang berada di goa-goa. Sekalipun itu malekat. Malekat pendosa. Berarti kalian agama apa? Kalau merujuk kepada ucapanmu. Kan begitu. Apa saya bisa menyamakan seperti itu? Kan lawak. Kemudian kau lagi bilang, pengikut wajib puasa. Ya, kalau kau wajib puasa, ceraikan dulu istrimu. Baru kau berpuasa. Itu yang ada di dalam, yang tadi saya kasih salah satu ayatnya itu. Kenapa Nabi Muhammad berpuasa? Karena dia banyak istrinya diceraikan. Ya, untuk istrinya yang berpuasa mungkin tidak. Nah ini, surah 66 ayat 5. Saya belum temukan lagi, kenapa dalil-dalilnya berpuasa. Dan berpuasa itu dalam bahasa Arabnya apa? Biar aku uji dulu. Karena aku curiga, yang kalian bilang-bilang ini tidak jelas. Berbeda-beda. Ayat satu dengan ayat lain, mengenai bahasa Arabnya puasa itu. Kemudian, kamu mengatakan, Yeremia tadi, aduh sudah lah. Malu kita malu. Tidak usah pala kalian ambil-ambil kitab kami. Wah itu bukan kitab kalian. Ya, di Bible kami tertulis. Kau terima atau tidak terima, itu ada di kitab kami. Lah kitab kalian. Kau tadi menghina apa? Wah kitab jahul diambil. Lah, eh bro. Di Al-Quran hanya tertulis Taurat. Isinya apa? Halahualam, Goib. Di Al-Quran hanya tertulis Zabur. Apa isinya? Halahualam, Goib. Di Al-Quran tertulis Injil. Apa isinya? Halahualam, Goib. Semua Goib. Lantas apa yang mau kau pertahankan mengenai Nabi-Nabi terdahulu? Kau udah enak senak udelmu mengatakan Bible itu begini bergono. Tapi tanpa sadar kau kutip-kutip, diam-diam. Isi Bible yang kau katakan diubahlah di ini. Aduh, malu lah, malu lah bro. Kitabmu ada hut satu. Cari saja dari Quran. Pasti ada jawabnya. Kalian yang maras mencari. Atau memang kalian sudah menyerang? Tidak ada itu di Al-Quran. Katakan tidak ada. Selesai. Baru minta izin ke kami. Bro, kami ambil Yeremia. Oh silahkan. Bro, kami ambil imamat. Silahkan kami bilang. Tapi satu catatan. Jangan kau bilang palsu. Jangan kau bilang diubah-ubah. Jangan kau bilang di edit-edit. Karena kalau kami minta pertanggung jawabannya, kalian tidak mampu menunjukkan yang asli. Pahami. Terima kasih. Baik. Silahkan Abang Dazuma. Eh, izin dulu kita sampai jam berapa ya. Aku hanya bisa sampai setengah jam ya. Berarti ada... Maaf. Tidak mau malah lagi. Hah? Lanjut, lanjut, lanjut. Aku masih cantik, lumayan sakit. Ya, sekali lagi putaran ya. Silahkan Dzu. Oke. Baik. Jadi, saudara berdua ini, tidak ada sedikitpun menyentuh kaidah puasa yang diajarkan oleh para nabi. Hanya mampu menyerang Islam dengan menggunakan kitabnya agama Yahudi. Anda mengatakan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada tanggal puasa. Di Islam ditetapkan puasa. Di kitabnya Yahudi tidak ada ditetapkan. Anda keliru itu. Inilah yang harus menjadi ketetapan untukmu selama-lamanya. yakni pada bulan yang ketujuh. Pada tanggal sepuluh. Bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Wajib. Itu. Oke ya. Ditentukan tanggal ketujuh. Bulan ketujuh. Tapi tidak dikatakan apakah itu Juli dan seterusnya. Maka harus menghitung bulan. Ya. Tidak berdasarkan kalender saja. Tetapi bulan yang memang harus betul-betul ditunjukkan. Sebagaimana yang diterangkan Al-Quran dan juga ilmu astronomi. Itu yang perlu Anda paham. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kami mengambil kitab Eremia. Itu adalah kitab kalian. Sejak kapan kitab Eremia itu difirmankan oleh Tuhan untuk orang-orang non-Yahudi? Tidak ada itu. Bahkan Anda baca Galatia 2 nomor 14 orang yang tidak bersunat. Itu adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian kitab Eremia, kitab imamat, kitab ulangan diperuntukkan untuk orang-orang kafir. Orang-orang tidak bersunat. Cobalah kalian belajar. Anda mengatakan isi Torah di dalam Al-Quran itu goib. Itu karena Anda tidak belajar Quran. Itu karena Anda buta Al-Quran. Membacanya Anda tidak bisa. Gimana bisa paham. Kalau Anda bandingkan dengan kitabnya Yahudi yang Anda ambil, memang ada isinya di situ. Tetapi apa gunanya? Semua dibatalkan. Contoh puasa. Anda lakukan tidak puasa seperti yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi? Anda lakukan? Tidak. Jadi buat apa tertulis? Buat apa kalian ambil kitabnya orang? Tapi Anda tidak lakukan. Anda malah batalkan. Cuma gaya-gayaan gitu. Hanya pamer. Oh kami ini adalah Yahudi rohani. Kami ini adalah pelanjut Yahudi. Tapi orang Yahudi sendiri tidak mengakuikan malu. Itu dulu yang Anda patahkan. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Eh, Anda mengambil Matius 9 nomor 14. Teruskan bacaannya. Yesus itu mempelai laki. Umatnya mempelai wanita. Harus kelap. Perintahnya Yesus harus diikuti. Karena kenapa suami itu adalah bapak bagi istri. Suami itu adalah Tuhan bagi istri. Maka istri kalian itu sebagai istrinya Yesus harus mentaati suami kalian. Yohannes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka melakukan perintahku. Dan mereka mendengarkan dan mengikuti aku. Lah, Yesus, puasa kenapa enggak kalian ikutin? Ini istri pembangtang terhadap suami kalian itu. Istri durhaka kalian. Baik, terima kasih banget semua. Silahkan Mas Indra. Tiga menitnya, silahkan. Baik, kalau saya komentari, Pak Rudi ini makin lama aku, saya enggak tahu makin lucu ya. Dia bilang, ini kalian bicara puasa-puasa dari ayat ini ke ayat sana dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Kita mau cek dulu puasa dalam bahasa Arab bagaimana. Gimana kamu mau ngecek, kamu baca tulis Arab aja enggak bisa. Itu yang pertama. Sekalipun kita tunjukkan tulisan ini lu puasa dalam bahasa Arab. Soma, Yasumu, Sawman. Ya, kok enggak bisa baca. Kamu mau ngecek bagaimana, kok enggak bisa baca. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ditanyakan. Al-Quran berkata, Tawraq, Injiyutnya seperti apa. Tadi saya sudah sebutkan di dalam surah Ali Imral. Ialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Tidak ada kesalahan. Yang mengkoreksi kitab-kitab yang sebelumnya. Yaitu apa? Yang diklaim sebagai orang Yahudi, sebagai Tawrat dan Zabur. Yang diklaim dari Otan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu klaim. Tetapi Al-Quran datang untuk membetulkan bahwa itu bukan Injil dan Tawrat yang sebenarnya. Apa sih Injil dan Tawrat yang sebelahnya? Lanjutkan ayat itu. Tetapi Allah menurunkan Tawrat dan Injil. Yaitu apa? Tawrat dan Injil itu yang memberi petunjuk bagi manusia. Sedangkan hari ini kau dengan Yahudi sama-sama tersesat. Allah katakan dalam Al-Quran. Orang Yahudi mengejek orang Kristen. Orang Kristen tidak punya pegangan. Dan orang Masyurah juga berkata. Orang Yahudi yang tidak punya pegangan. Nah. Kalau kau tanya. Mana Tawrat dalam Al-Quran? Mana Injil? Di mana Allah menyebutkan tentang Musa. Firman Allah yang turunkan kepada Musa. Itulah Tawrat yang sebenarnya. Karena Al-Quran musab dikor. Yang meluruskan. Ada orang yang mengklaim. Ini loh Tawrat. Ini loh Injil. Ini loh Zabur. Allah katakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 70-an. Orang-orang itu berkata. Ini loh Tawrat. Ini Injil. Padahal itu bukan. Yang benar yang mana? Ya Al-Quran ini yang meneruskan. Jadi contoh. Tawrat dalam Al-Quran yang mana? Ada. Ini gue sebutin. Dan ketahuilah atau ingatlah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Untuk menyembeli seekor sampai betina. Kemudian Bani Ismail berkata. Apa yang menjadikan kita bahan ejekan? Jadi apa yang dikatakan oleh Musa adalah Tawrat. Kenapa? Apa yang dikatakan Nabi bukan dari hawa nafsunya. Tapi dari hawa nafsunya. Lihat layar itu. Jangan tanduk aja. Langsung lanjut lah ya. Ya. Aku dulu Pak ya. Oke. Terima kasih. Si Zuma tadi lucu mempertegas. Dia bilang apa? Memang Yahudi itu orang apa? Orang non-Yahudi lah. Memang Arab itu Yahudi. Kan tidak? Artinya kok aku ambil-ambil kitab Yahudi. Makanya aku bilang tau malu berkaca dulu. Kalau kok gak mampu berkaca. Aku belikan nanti kaca. Oke. Sekarang kau bilang bulan ke-7 tanggal 10. Kau baca dulu itu imamat 23-32. Bulan 9. Kejelas ada juga bulannya. Aduh. Gak ada ketetapan ya. Dan Daud berpuasa memang bulan 10 tanggal 7? Enggak. Daud itu pernah berpuasa 2 hari. Demikian juga kami orang Kristen. Kami berpuasa juga. Berpuasa Katolik berpuasa. Karismatik berpuasa. Semua berpuasa menurut dirinya masing-masing. Gak perlu kami kuark-kuarkan. Weh kami berpuasa bulan. Dilarang Tuhan Yesus. Itu orang munafik katanya. Jadi pahami dulu isi kitab cuci kami. Loh. Yang kubacakan tadi Matthew 9. Kau bilang kami istri-istrinya. Kami juga sahabat Yesus. Kami juga murid Yesus. Jadi dibilang orang datang. Kenapa itu muridmu tidak berpuasa Katolik? Dari situ aja kau sudah kalah. Hanya mulutmu congormu aja kau panjang-panjangkan. Biar gak kelihatan kalah. Kalimat itu sudah jelas. Tidak perlu ditapsir. Sudah jelas dikatakan di situ apa? Kenapa murid-muridmu tidak puasa? Gak usah kau tapsir-tapsir lagi. Sudah jelas itu. Ya Jukipli. Panik boleh. Tapi jangan cari-cari pembenaran dari kitab cuci orang lainnya. Terus kalian bilang. Wah. Itu sudah diubah-ubah. Ini contohnya Taurat di dalam Al-Quran. Memang Taurat itu hanya satu ayat? Kelawa. Yang mana sih Taurat itu? Lucu aku melihat kalian. Al-Quran aja isinya 6.000 atau berapa ya? 636. Ada yang bilang 600 sekian ayat misalnya. Lah. Kejadian sampai ulangan itu. Itu berapa ayat? Masa satu aja kau sebutkan? Ten commandement lah. Kalau ada di Quranmu. Kusembah kau. Gak usah kusembah Tuhan. Kau kusembah. Kalau bisa kau tunjukkan di dalam Quran. Ten commandement. Tapi jangan kau kutip-kutip. Wah. Ini artinya ini. Ini. Kutip-kutip. Tuhan tidak ada menurunkan terpisahnya itu. Satu langsung itu. Setelah kesekalian ya. Jadi kau bilang. Aku mengatakan Quran Goib. Tak ada kubilang isinya. Tetapi Tauratnya mana? Goib. Ininya mana? Goib. Karena kita gak tahu apa Injilnya. Apa Tauratnya ya. Apalah ini mati-mati terus. Apa yang sinandar ini. Oke lah kawan-kawan Pak. Lanjut Pak. Silahkan Pak Preming. Iya. Iya. Nah. Jadi puasa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita Islam ini. Memang lebih dominan hanya sekedar tradisi. Bukan esensi beragama. Contoh. Ketika mereka sahur pagi-pagi. Moshe tadi datanya gak jelas. Jam 4. Apa dasarnya? Gak tahu kita. Dari ayat mana? Gak tahu. Belum lagi tadi. Jumat. Gak ngasih tahu. Mana Muhammad puasa 30 hari. 30 malam. 30 hari. Gak dikasih tahu juga. Artinya jawabannya gak jelas. Nah. Teriak-teriak pagi-pagi itu mengganggu orang. Pakai gudubuk-gudubuk. Guluduk. 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 Begitu. Begitu teriak-teriak. Itu puasa mengganggu orang. Jadi. Kalau puasa. Gak usah teriak-teriak lah. Diam aja di rumah. Kalau orang mau puasa. Puasa aja. Kalau enggak. Dia enggak sahur-sahur. Ya dia sendiri yang merenungkannya dengan Allahnya. Kan gitu. Tapi kalau dipaksa-paksa orang puasa. Itu namanya. Sebuah pemaksaan. Adalah tradisi-tradisi yang dibuat-buat. Dan itulah yang dilarang oleh Yahweh di dalam Yesekian yang saya baca tadi. Kamu malah membuat rusuh dalam hal-hal berpuasa seperti itu. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Kamu tadi baca bulan ke-7. Kalau saya paparkan semua proses perubahan bulan. Ada di sana. Bulan ke-7. Ada juga bulan ke-5. Ada bulan ke-10. Ada juga bulan ke-6. Ada bulan ini. Jadi kalau di dalam Taurat. Ada bulan-bulan yang dilihat. Bukan bulannya yang dilihat. Kalau kalian kan hilal yang dilihat. Justru boleh saya katakan. Hilal ini adalah pengelihatan bulan yang sangat primitif. Kenapa? Karena hilal itu melihat sabit. Untuk supaya sabit itu nanti jadi bulan penuh. Itulah diukur menjadi waktu. Dalam hal waktu berpuasa. Itu artinya penanggalan primitif. Lah ngapain melihat hilal-hilal untuk berpuasa. Cukup aja. Bulan contohnya bulan ke-4. Tanggal 1 sampai tanggal sekian. Selesai di situ nanti puasanya. Tapi kalian harus terobong-terobong. Banyak waktu. Ya, ya tersita ke hal-hal seperti itu. Karena itu bukan esensi dari berpuasa. Oleh karena itu tolonglah. Kalian benahi dalam hal berpuasa itu. Jangan mengganggu dan malah merusak banyak hal. Di dalam tatanan-tatanan sosial masyarakat. Bahkan di dalam bernegara ini. Hilal hanya melihat sabit. Jadi acuan untuk berpuasa. Itu saya pikir. Bukan esensi puasa yang diajarkan di dalam Taurat. Ada bulan 6, bulan 7. Ada juga bulan 5. Itu semua proses. Tinggal diukur, diatur. Nanti kamu bilang lagi. Oh, itu kan Taurat. Sedangkan kalian Taurat aja. Kalian gak percaya. Nah, sekarang kalian acuannya dari mana? Saya udah baca tadi yang dari... Apa, dari... Apa tadi? Dari Al-Baqarah Rasulia 83. Kalian harus mengikuti kewajiban orang-orang sebelumnya. Sebelumnya mana? Nabi Muhammad kan gak melakukan puasa. Silahkan jawab. Supaya kalian semakin tahu dan cara berpuasa yang benar. Sehingga negara ini semakin baik dan maju dalam berpuasa yang benar. Karena kalau Israel pernah ditegor berpuasa tidak benar. Tuhan marah dan buka. Tapi kalau berpuasa yang benar. Terima kasih. Siap, Abang Da. Silahkan. Habis ini. Nah, baik. Jadi gini ya. Untung... Silahkan, Abang Da. Iya, untung Rudinya lari ya. Atau dia jaringannya kali ya. Jadi gini. Rudy, saya katakan kepada saudara dan juga orang-orang Kristen yang lain. Yesus itu mewajibkan pengikutnya puasa. Nah, Alhamdulillah beliau. Pasang kuping menurut. Pasang kupingmu. Yesus itu mewajibkan muridnya puasa. Kamu mau lihat dalilnya? Ambil polpen catat. Biar tak ajarin. Ya, ambil polpen. Begitu baru belajar namanya. Di dalam Matthew 9, nomor 14, Yesus menerangkan di data selanjutnya, nomor 15-nya, apa yang dikatakan? Kayi tote desteusousin. Kamu ngerti enggak tuh bahasa Yunaninya tuh? Dan kemudian mereka akan berpuasa. Baca nomor 15-nya. Jadi orang belajar itu harus klimatis. Jangan cuma ngambil satu data, karena itu memalukan. Jelas sekali diterangkan di dalam kitab saudara, Matthew 14. Jelas sekali diterangkan di dalam kitab saudara. Aku juga tadi terbengkal, masuk lagi. Tadi gampang. Tidak nunggu, nunggu, nunggu. Jangan bilang pergi-pergi. Tapi aku habis ini izin ya, aku bilang tadi kan. Oke, jadi saya ulang ya, saya ulang. Matthew 9, nomor 15. Dapatkah murid-murid mempelai wanita, lelaki, berduka cita, selama mempelai itu bersama dengan mereka? Jadi murid-muridnya ini disebut sebagai mempelai wanita ya. Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu, Yesus itu diambil dari mereka. Sang sahabat-sahabat, alias murid-murid. Dan pada waktu itulah, murid-murid, sahabat-sahabat, mempelai wanita, akan berpuasa. Kamu belajar ya, belajar. Nah, itu saya kasih hadiah buat kamu. Bahwa Yesus sendiri mengatakan, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai lelaki, berduka cita, selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang. Mempelai itu, Yesus itu akan diambil dari muridnya. Dan pada waktu itulah, muridnya akan berpuasa. Jadi Yesus itu, setelah terangkat ke langit, murid-muridnya berpuasa. Kalau hari ini kamu tidak berpuasa, itu karena agamamu agama buatan, bukan agamanya Yesus. Murid Yesus, Bani Israel, setelah Yesusnya terangkat ke langit, muridnya wajib hukumnya berpuasa. Maka Yesus mengatakan, Jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus puasa, muridnya yang mempelai wanita, harus berpuasa. Jangan kau ngaku-ngaku mempelai wanita, Kalau kau bukan calon istri. Calon istri mempelai wanitanya Yesus, itu adalah Bani Israel yang taat kepada pekerjaan yang selakukan. Baca lagi ya. Ya saya harap kamu jangan tampil dulu debat sebelum kamu itu insaf. Bahwa ternyata Yesus mewajibkan muridnya itu berpuasa berdasarkan Matthew 9 nomor 15. Ceter, saatnya Anda waras. Demikian. Terima kasih Bang Zuman. Silahkan Mas Indra Moshe. Baik. Ya. Jadi, Rudy itu, Tadi dia berkata, Kitabnya Musa itu panjang. Dari kejadian sampai ulangan. Kok yang dikutip Al-Quran coba sedikit? Ya kan? Kitab kalian itu tidak semuanya dari Allah. Sebagaimana Al-Quran tadi katakan? Saya katakan, Ialah Allah yang menurunkan Al-Quran dengan sebenarnya. Yang meluruskan daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Yang dimiliki oleh orang Yahudi dan Nasron. Yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang menurunkan, Allah itu dulu menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya. Sebagai petunjuk bagaimana usia. Ada pun kitab Kau hari ini, kitab Yahudi hari ini, tidak memberi petunjuk, tapi menyesapkan. Jadi ketika si Rudy itu meminta bahwa di dalam Al-Quran harus ada ten komandemen. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena kalau apa yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu dan tidak dibenarkan oleh Al-Quran, berarti itu bukan kebenaran yang diakui. Karena Allah katakan, Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka katakan dari sisi Allah. Cuman kalau ditanyakan di dalam Al-Quran, misalkan bagaimana tentang ini, tentang amanat Allah kepada Bani Israel. Ya kan? Nah, di sini ada nih. Orang beriman. Nah ini. Adanya ini, ini saya share screen. Kalau di Al-Quran adanya ini. Dan saya kira itu lebih baik daripada ten komandemen ya. Ilka adanya ini. Nih, Kau lihat. Aduh, mana layarku? Diperbesar dong, Bang Nandar. Layar, layar, layar. Oke, saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Itulah perjanjian Allah dan Bani Israel. Ya, ini. Janji Allah dan Bani Israel ini. Ini artinya saja langsung biar cepat. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Yaitu apa? Satu, janganlah menyembah selain Allah. Tauhid. Dua, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, laksanakanlah sholat. Empat, lima, tunaikanlah zakat. Nah, kemudian di ayat selanjutnya. Ada lagi nih janji. Allah dengan Bani Israel apa? Dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu. Janganlah kamu menumpahkan darahmu. Maksudnya apa? Saling bunuh-membunuh selama Bani Israel. Tapi kemudian mereka justru membunuh saudaranya sendiri. Mereka sering pelang saudara. Itu dalam hal Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita bilang, kitab-kitab yang ada pada kamu, dengan yang ada pada Yen Hudi, itu nggak bisa dibanggakan. Kenapa? Karena Allah katakan nih dalam ayat 79 dan 78. Ya Allah katakan. Ya Allah katakan nih. Orang-orang kayak kalian. Baik, terima kasih. Maaf, kita dibatasi waktu. Sekarang closing statement dari pihak Kristen duluan. Silahkan. Siapa duluan? Kalian lah. Oke, saya closing statement dulu. Ya. Jadi, begini. Satu-satunya lah. Moses ini. Islam baru Islam Kristen gitu aja. Udah kalian closing statement duluan. Ayo, silahkan. Terangkan. Jadi, si Moses ini lucu ya. Kalau hal-hal yang mendukung Al-Qurannya diambil dari kitab Taurat, Jabul, dan Injil. Giliran menyentuh ke kitab kami. Kebenarannya, dia bilang, itu bukan kitab kebenaran. Di mana kalian punya konsisten? Nggak jelas. Justru saya boleh katakan begini. Akuran kalian itu sebenarnya ketika saya coba baca. Ya, ini disclaimer ya. Ini hanya sekedar perdebatan. Semua nggak jelas penjelasan-penjelasan. Semua nggak jelas penjelasan-penjelasannya kaitannya dengan apa yang disebut dengan contoh. Penyelipan Yesus. Kalian minim menjelaskannya. Lahirnya Yesus. Kalian minim menjelaskannya. Dari sekian banyak hal tentang Taurat lah, Musa lah, Nabi Nula. Itu nggak jelas kalian, Al-Quran kalian menguraikannya. Artinya, kalau cuma Injil yang salah dan tidak cocok dengan Al-Quran kalian. Lalu Taurat atau Jabul masih benar di dalam Al-Quran kalian. Oke, kami terima. Gitu ya. Oke, kami terima. Oh, ternyata Injil yang salah. Oh, Al-Quran yang benar dengan Taurat dan Jaburnya. Tapi ini semua. Banyak hal. Jadi, artinya kalian harus merenung, belajar lagi seperti Al-Quran kalian bilang. Tanyakan ke kitab sebelumnya. Tanyakan kepada ahli sebelumnya. Supaya kalian cerdas membaca Al-Quran kalian. Selagi kalian tidak cerdas membaca Al-Quran kalian. Maka kalian akan tersesat. Supaya kalian tidak tersesat. Maka bacalah Injil yang sudah ada pada kami. Jabur yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Dan Taurat yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Nah, tapi inti pertanyaan saya dari tadi Juma belum menjawab. Di mana Nabi Muhammad berpuasa 30 hari, 30 malam. Mana dalilnya? Dari tadi kalian belum berani menunjukkannya. Sekian closing statement saya. Mudah-mudahan dari pernyataan kita ini. Kalaupun direkam di Youtube. Tidak menjadi sebuah lapor-lapor. Seperti dihilangkan Rudi. Tapi biarlah ini hanya sekedar debat dan dialog kita. Untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Lanjut. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Zukipli. Kau itu tidak layak berdebat. Hanya modal suara besar merasa hebat. Yang kau bacakan tadi sudah aku jelaskan. Diambil. Bukan dikembali. Ya saya 5-5-11 firman yang aku utus kembali. Beda dengan diambil. Pahami. Yesus mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku. Untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Makanya aku katakan sama kau Jukipli. Kami tidak puasa lagi. Kenapa? Yesus bersama kami terus. Tetapi kami pun bisa melakukan puasa. Karena banyak orang Kristen yang melakukan puasa. Kau Jukipli. Itu biar tak kau Jukipli. Kemudian kau selalu mengatakan. Oh si Mose. Kitab Kristen sudah diubah-ubah. Begini. Betul kata Bapak tadi itu. Kalian tidak konsisten. Kalau sudah diubah. Kenapa tidak malu mengambil yang sudah diubah? Dan jangan kalian yang tersesat. Kau tadi membilang apa? Oh Kristen ini tersesat. Aduh. Saya bilang ya. Belum sampai hari ini. Belum satu pun bisa membuktikan hut satu. Dan selalu setiap saya membaca. Hut satu tidak ada. Saya yang tersesat. Atau Quran memang tidak lengkap. Tidak teratur. Tidak detail. Padahal jelas dikatakan di situ hut satu. Kan itu lagi balas-balasnya. Dari tadi kami meminta. Siapa Nabi yang berpuasa? Tidak bisa kau sebutkan siapa. Lari ke imamat. Artinya hut satu tak kau percayai. Kalau tidak kau percaya. Ngapain kau beriman kepada Al-Quran? Hut satu saja tidak kau percaya. Kalau aku seperti kalian. Ketika aku menjawab iman kami. Mana ada kami yang bawa ambil Al-Quran? Kami ambil Al-Quran karena bertanya kepada kalian. Mengkau terkelian. Tapi kau. Membenarkan isi Quran. Tidak malu-malu mengutip-utip Bible. Terus mengutip lagi ayat. Itu sudah diubah-ubah. Hei. Kau baca surah itu baik-baik. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran memang ditulis. Tuhan langsung jatuh dari langit. Tidak ada. Perintah penulisan pun tidak ada. Artinya yang dimaksud itu Quran. Ditulis dengan tangan sendiri. Tanpa ada perintah dari Tuhan. Yang ada disuruh bacakan. Wah bagaimana membacakan. Kalau tidak ditulis. Eh itu urusan Tuhan. Artinya kalian tidak percaya dengan Tuhan. Secara lisan artinya bisa nanti sampai-sampai sekarang. Tidak perlu ditulis. Loh. Masa kalian tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan kalian? Kan jadi lawaan-lawaan. Kemudian kau bilang lagi. Bahwa. Karena kami tidak berpuasa. Tidak ikut Yesus. Oh enggak begitu Jukipli. Berarti kau ikut Yesus. Hari 40 malam lah kau berpuasa. Kau ikut Nabi Muhammad. 60 hari lah kau berpuasa. Sudah aku bilang dari lalunya. Kalian itu berpuasa kenapa? Membunuh hewan. Membunuh manusia. Mencari muda untuk dituncit. Ya ikuti aja itu. Enggak ada karena ini, karena itu. Enggak ada. Ada itu kriterianya. Kan sudah dituliskan. Jadi Jukipli. Kalau kau bilang seperti itu. Ingat ya. Mohon ini disclaimer lagi ya. Kita punya hak yang sama di ruangan ini. Kalian mengatakan apa? Kami mengatakan apa. Mohon jangan satu hari nanti ini dipotong. Wah ini kita salibkan dia. Dia sudah menghujat. Terus kalian jangan keluar password. Kalau enggak keluar password sih enggak apa-apa. Tapi kalau keluar password pasti kami ditangkap. Ya. Jadi sebenarnya saya enggak suka diskusi seperti ini. Tapi Tabya Jukipli memang begitu. Dia enggak bisa diskusi tenang. Dia selalu kerasa kerusuk. Biar orang emosi terus nanti orang lain melaporkan. Kemarin saya diskusi dengan si Nandar Enak. Dengan si Palen Enak. Dengan yang lain-lain santai. Cuma dengan Jukipli. Habis. Silahkan. 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 Itulah. Ya. Itulah kenapa Jukipli Mabas ini ibarat malekat maut bagi Kristen Indonesia. Karena Jukipli Mabas itu menggunakan kitab mereka untuk menampar mereka gitu. Kenapa umat Islam pakai Bible. Ya untuk naba'oten. Bahwa apa yang kalian imani. Tidak sesuai dengan apa yang diacarkan oleh para nabi. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu saudara preming lagi ya. Kenapa anda menggunakan perintahnya itu membaca kitab Torah katanya. Ya. Kami kemudian membaca kitab Taurat diperintahkan. Tapi kitab Tauratnya itu sudah enggak ada. Sudah bercampur aduk. Kami mau membaca kitab itu. Tapi sudah enggak ada. Maka kami membaca kitab Taurat dan Injil versi kalian. Dan ternyata dari sana semakin nyata. Alhamdulillah kebenaran itu makin nampak. Seperti misalnya yang tadi. Si Rudy Yohanes yang sudah kabur ini. Dia katakan bahwa tidak ada hukumnya wajib puasa katanya oleh Yesus. Kami tunjukkan dalilnya. Matthew 9 nomor 15. Ternyata hukumnya wajib. Lalu dia katakan itu tidak wajib. Dari mana dikatakan tidak wajib? Nah orang-orang Kristen ini. Kenapa mereka itu tidak berpuasa? Karena kata Yesus begini. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan. Tetapi mereka tidak memperhatikan. Cuma dimulit. Oh kami pengikut Yesus. Kami adalah domba. Kami adalah anak-anak Tuhan. Tapi perbuatan tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Yesus memerintahkan puasa. Mereka tidak puasa. Oh kami juga puasa. Nenekmu Kiper. Di mana kalian puasa? Tidak ada itu kalian puasa. Puasa yang kalian buat-buat ajarnya itu. Puasanya Yesus. 24 jam. 40 hari. Itu di mana terjadi? Di sekte mana terjadi itu? Tidak ada. Yesus sendiri mengatakan bahwasannya. Jika engkau percaya kepada aku. Wajib hukumnya kamu mengikuti perintahku. Wajib hukumnya kamu mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Sementara kita umat Islam. Itu sangat jelas sekali. Perintahnya kemudian untuk berpuasa. Tidak ada umat Islam itu harus berpuasa karena ini. Karena itu. Belajar asbabul nuzul. Supaya anda paham. Makanya saya katakan. Saya tidak berhak berkewajiban untuk menjelaskan Al-Quran kepada kalian. Kenapa? Karena kalian itu bukan mau belajar. Tapi mengujar. Seperti itu. Ya. Pahami bahwa Yesus itu muridnya wajib puasa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini tolong layar saya diperbesar karena saya mau share screen. Nah. Jadi. Rudi dia bilang. Al-Quran itu kan juga ditulis sama dengan kitab-kitab. Beda penulisannya. Al-Fibul itu begini. Al-Fibul itu begini. Al-Fibul itu begini. Al-Fibul itu begini. Untuk kitabnya Yahudi dan Nasrani. Nih. Bingung. Apalagi Arab. Ibrani. Aram. Eng-eng-eng. Nggak usah apa-apa. Itulah dia. Tidak memahami kitab-kitab. Ya jelas tidak memahami. Tidak ngerti bahasa Ibrani. Ya kan. Kecuali hanya berangan-angan. Ya namanya orang nggak tahu. Ya cuma berangan-angan. Dan mereka hanya menduga-duga. Itu pun orang-orang pendahulu mereka. Itu ada yang seperti itu memang. Kemudian. Setelah mereka dalam keadaan buta huruf. Ya kan. Tidak mengerti apa-apa. Hanya menduga-duga dan berangan-angan. Dengan sekonyong-konyongnya. Tanpa pengetahuan. Dengan persangkaan saja. Dia nulis kitab nih. Ini. Setelah tidak punya pengetahuan. Ngarang. Ya. Hanya berdasarkan perkiraan. Bukan pakai sanat. Kalau Islam pakai sanat. Telah mendengar ini dari ini. Jadi. Tidak ada yang ngarang. Nah ini dia. Tanpa ilmu yang bermata rantai. Langsung nulis. Kemudian. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maksudnya dia punya tujuan di situ. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah kalau ditanya kita matius itu. Apakah ada sanatnya? Enggak ada. Apalagi kita paulus. Paulus aja bapaknya enggak jelas. Begitu. Oke kita lanjut. Tentang puasa. Tadi dia bilang umat Islam itu puasa itu karena membunuh. Karena apa. Kahharotnya enggak tahu. Bahwa siam. Ya. Atau puasa dalam-dalam Islam itu ada banyak. Ada memang puasa Ramadan. Siamu Ramadan. Ada siamu kahharot. Atau puasa untuk menembus dosa. Misalkan. Seseorang. Puasa Ramadan. Dia. Berhubungan dengan istrinya. Maka. Kahharotnya apa. Ya dia puasa. Dua bulan berturut-turut. Yang dibilang 60 hari. Atau membebaskan seorang muda. Nah. Puasa itu ada juga puasa sunnah. Yaitu apa. Puasa Dawud. Hari ini puasa. Besok tidak. Besoknya lagi puasa. Ada juga puasa Senin Kamis. Ya kan. Ada juga puasa Arofa. Ada juga puasa Ashura. Banyak. Tapi kalau konteks yang kita bicarakan hari ini. Kita puasa Ramadan. Kita bicara puasa Ramadan. Allah katakan. Ayana ma'adudat. Dalam beberapa hari yang diketahui hitungannya. Syahrul Ramadan. Alladih unzila fihi Al-Quran. Hudha linnas. Allah memilih bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sebagai orang Islam berpuasa. Jangan bodoh jadi orang. Baik. Terima kasih. Telah berdiskusi dengan baik. Sekarang. Silahkan. Untuk sesi bebas ya. Saya mau sholat dulu. Lanjut. Bicara dulu sama Moshe. Dia dulu janji mau diskusi sama aku. Gak jadi lari dia. Mengenai apa Pak? Siapa mau lari sama kamu? Dalil saya banyak. Waktu itu tentang apa itu yang gak jadi-jadi kita diskusi? Kapan yuk? Kapan? Ayo. Jadwal kanan dulu lah. Kamu dekat dengan saya. Kamu yang pilih tema. Kamu yang bebas. Kamu seumur hidup nanya-nanya. Gak apa-apa. Malam bisa? Malam saya. Tarawil besoknya kerja. Gak bisa. Oh yaudah lah. Kapan? Besok pagi? Eh besok pagi aku keluar kota. Yaudah lah. Nanti kapan waktu ya? Ya. Ya. Kipli. Kapan kita diskusi satu lawan satu Kipli? Sampai kamu sudah menguasai Bible-mu aja. Kalau kamu sudah menguasai, jangan kayak tadi loh bikin malu. Eh kasihan teman-teman kita. Rame lagi nanti syahadat gara-gara kamu. Mulai logo-gara suara ini. Enggak. Soalnya kamu katakan Yesus tidak mewajibkan loh. Faktanya tadi Matthew 9 nomor 15 itu apa? Aduh. Saya sering ketemu kamu di Zoom. Saya sering ketemu kamu di Zoom. Saya juga sering kok dengar itu bahasa lo. Jangan lempar-lembar kuat-kuat suara dong gantian. Aku bilang pakai dari kitab-kitab Islam. Kalau kau bilang dari Bible yang gak terima dong. Bible yang gak ditapasinya, kitab diubah. Saya ketemu kamu terkali-kali. Kau bilang jangan pakai tafsir. Masih ingat saya. Aku bilang. Jangan kau pakai. Kenapa? Bursi. Yang disalib Yudas. Yang disalib Yudas katanya. Dari mana jalannya? Coba jelas. Dia tinggal mengutip dari siapa. Nah, ngutip-ngutip. Berarti kalian akan tedir. Tukang ngutip uang. Kayak ngutip-ngutip gitu. Oh lah, ini bukan mau ngutip uang. Ini mau ngutip dalih. Dari mana jalan dalilnya Yudas? Coba lah aku tunjukkan sama aku. Makanya saya tanya kamu. Kamu tautas ribu kasir gak? Dalilmu mana Yudas? Kalau aku hidup kasir, selalu kubaca. Kembenarnya. Nanti dulu. Ya, selalu kubaca. Sekarang saya tanya kau. Sekarang saya baca surat alp-1157. Maksudnya apa? Kamu bacakan saja. Ya, kamu baca saja. Ini apa tadi? Kamu baca saja gimana? Jangan mau ngaku-ngaku. Besok gimana? Besok malam? Besok malam aku bisa. Ya, oke. Kita bicara tafsir-ibu kasir judulnya saja. Dua jam kau dengan saya. Ya, jangan dua jam. Aku bisa satu setengah jam. Agama Kangat yang pakai tafsir. Tafsir. Ya. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Perjanjian baru itu tafsiran dari perjanjian lama. Itu bukan firman Tuhan. Itu tafsir pengarang itu. Kamu banyak ngarang Bang Suma. Banyak ngarang. Ya, mari nanti nanti jadalkan saya. Habis ini jadalkan saya sejam lagi. Dengan si siapa ini? Si Meo. Habis ini si Meo kita. Siapa? Si Meo habis ini kita buktikan. Kita buktikan bahwa. Iya, buktikan. Iya, iya. 30 menit lagi boleh. 30 menit lagi, Simon. Iya, iya. Kita buktikan. 30 menit boleh. Iya, iya. 30 menit lagi. Kamu jelaskan. Jelaskan. Semua perjanjian baru itu adalah tafsir. Jelaskan. Oke. Jelaskan. Habis ini. 30 menit boleh. Habis, tanya langsung. Langsung aja, langsung aja. Tafsirnya yang mana. Oke. 30 menit dulu. Saya harus baca-baca Quran dulu. Ini bulan puasa. Bisa nggak? Bukan baca Quran. Kamu baca Alkitab itu. Bukan baca Quran. Iya, memang. Al-Quran itu Alkitab. Kalian aja yang ambil istilahnya. Bukan baca Alkitab. Ini apa yang maksudnya? Ini tidak pernah ambil istilah. Sebelum menuju 30 menit ke depan, saya kasih kamu kisih-kisih ya. Yohanes 4, nomor 37. Yesus disitu mengutip firman Tuhan atau mengutip peribahasa. Itu dulu. Untuk mengutipkan bahwa kita perlu kapsir. Pertanyaannya saya begini. Pertanyaan saya sama kamu. Oke ya. Apakah kami ada mengutip al-Quran? Coba. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Perjanjian baru tidak bisa. Dengarkan, dengarkan. Orang dari baru tidak bisa mengutip reformasi. Nggak boleh. Itu terbalik itu. Kata Allah itu dari Al-Quran. Kata Alkitab dari Al-Quran. Kata Rasul dari Al-Quran. Kata Nabi dari Rasul. Reprot. Banyak cerita kaya u. Banyak cerita. Eh ini 30 menit lagi setelah ini. Saya, Saudara Simon. Ini kisih-kisih aku kasih samamu ya. Yohanes 4, nomor 37. Apakah itu Yesus berbicara, mengutip tafsiran peribahasa atau itu adalah firman Tuhan? 30 menit. Tema sudah saya bocorkan kepada Saudara. Silahkan. Yang lain saya pamit untuk diri sejenak. Saya masih di sini. Tapi saya biarkan dulu untuk ibadah sejenak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simon, nanti diskusi setengah jam lagi. Santai ya. Tenang. Jangan tergusu-gusu. Eh, sekarang ngobrol santai aja di sini. Ada Pak. Ada Bang Ki yang santang. Saya minta maaf. Minta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak mau berdebat soal agama. Saya tidak suka karena begini bos. Kita ini semua punya agama masing-masing dan tidak boleh tafsir-tafsir orang punya Alkitab. Begitu bos. Loh, sudah ditetapkan waktunya setengah jam lagi kok malah. Tidak mau debat. Diskusi, diskusi. Diskusi santai, Pak Simon. Bukan debat. Diskusi bulan Ramadan. Kepencerahkan. Gimana? Tuh, kabur dia. Jadi, ini dari si siapa itu dia bilang Alkitab Bibl itu tidak ada tafsiran. Nah, ini sekarang lihat ke layar. Ini apa ini? Tapsiran semua ini. Nih. Nih. Ini nih. Yang ngeluarkan sabda itu. Yang ngemerbitin Biblia Lai juga itu. Tapsiran. Nih, tapsiran gambarnya salib loh, bro. Bukan bintang Dawud Yahudi, bro. Nah. Nah. Itu kan. Tapsiran. Saya buka ya. Nah, tuh. Jadi, inilah silsila Yesus Ketus anak Dawud, anak Abraham. Nah, ini tapsirannya banyak Kristen itu. Ada MHC, Matthew Hendry, Commentary. Nah, ini juga ada TSK. TSK ini apa ya? Bagaimana kau TSK ini ada apa? Tersangka? Bukan. Tersangka. Kemudian juga ada... Teles, 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 Salonika, Teles, Salonika. Bukan, bukan. Oh, iya. Tersangka ya. Ini, WHY. Ini ada tapsiran mereka. Saya bilang gak ada tapsiran. Jangan itu. Jangan ngomong ke situ. Ini aku buktikan. Ntar ya. Jangan ke online nih. Aku tunjukkan, Pak Indra. Ntar ya. Sabar. Ini. Ini, Pak Indra. Bang Indra. Lihat gak, Bang Indra? Halo? Iya. Nah, ini apa nih? Ini, Pak Indra. Tapi, Pak Nandar, bentar ya. Salat dulu ya. Iya, iya, iya. Itu yang udah di ini, Pak Nandar. Yang udah direvisi itu. Yang mana? Ini, ini. Tapsir perjanjian baru ini. Tapsir perjanjian. Oh, amin. Ini PP yang udah direvisi kemarin. Bukan, bukan. Yang direvisi kemarin, semua beberapa ayat aja itu. Iya, tapi kan tetap aja satu buku kan. Itu bendel. Iya. Si Hotang itu sudah mau alap ya? Belum? Kalau si Hotang belum. Bangun, orang yang mudah. Teman-teman, pengalaman aku dong. Boleh gak? Boleh. 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 Terima kasih, Sultan Diktok. Buatnya Jepang. Nah, naik ahidia. Ahidia mau naik. Saya kan ada sakit asam lampung gitu ya. Jadi, biasa-biasa tuh hari-hari biasa tuh. Saya tuh gak boleh terlambat makan. Kalau makan siang jam berapa tuh harus makan. Tapi kalau puasa, kita nih gak makan siang loh. Nanti makannya maghrib gitu. Kok gak kambuh gitu asam lampungnya itu kenapa ya? Iya. Sama aku juga, Bang Indra. Aku juga sakit emah. Emah. Emah, emah. Tapi kalau bulan puasa, Ini sembuh penyakit gue itu. Biasanya kalau siang-siang itu Mah. Mah, mah. Seger-seger katanya mau mu'alap tadi naik. Kok kemana seger-seger ini ya? Mau dimu'alapkan Bang Juma katanya itu. Wah, seger ini. Mana seger-seger ini? Si kotang. Si kutak. Assalamualaikum. Kanan mas teranggerin? Udah pada turun. Loh, loh. Ini error ini. Halo, halo Bang Motok. Udah pada turun ya? Loh, masih banyak ini orang. Bang Juma juga ada. Enggak yang tadi si Trangkan sama si... Si seger-seger katanya mau mu'alap. Tapi tadi itu request. Kalau yang semalama itu yang... Sadat semalama si ini ya. Siapa aduh, Pak Sayang? Rapal, Rapal. 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 Suara kau macam, Kak. Suara kau ini. Bersihkali kau ini. Tang. Bapak-bapakmu. Bukan kutang. Si otang. Enggak tahu yang kau baca ya. Aku baca si otang. Kau salah dengar. Macam mana pula kau itu? Kelinga kau gari korek, Kak. Boi, ada saksi sini. Kau bilang kutang. Hutang. Siapa hutang? Aku panggil kau si hutang. Hutang. Suara. Kelinga kau saja yang tidak dikorek selama sebulan itu. Lebih malu yang kami tidak beragama daripada beradat. Tahu kau. Malu kau, malu. Udah belum puasa pun bahasa-bahasa agama orang kau. Kenapa rupanya memang? Oh iya, yang Kristen nggak usah masuk-masuk ke rumah orang ini. Kenapa rupanya memang? Kenapa hutang? Pemarah-marah. Tau, Pak. Tau, Pak. Tau, Pak. Tau, Pak, sudah. Ah. Bahasa-bahasa agama. Bahasa-bahasa agama. Kenapa rupanya memang? Udah tahan petir kalian semua? Kalau tahan petir kalian, Pak, bahasa-bahasa agama. Kau tahan petir tidak. Enggak tahan. Makin nggak bahasa-bahasa agama aku. Belok. Tentas kau ada apa di sini? Tentas siapa yang naikkan? Loh, kau yang minta. Ih, kau. Kau ini. Tocok. Ini hutang maragam-ragam kau. Biangku sita-sita. Wah, ini. Kau itu di bonok-bonok jolma. Tentas apa, Pak. Orang nanya disuruh datang ke sana. Kau, kau. Kau, lebih banyaknya kami orang batak itu. Abadi. Ada marga. Wawasan kami. Tidak membahas atas orang asing. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oh, itu di Bible ya? Ayat itu di Bible adanya ya? Ada, ada pakai ayat-ayat kami. Pakai otak kami. Oh. Sekarang disimpan di mana otaknya? Obat. Kalau sama-sama mendengar petir kita, tobat saja lah, tobat. Ya, sekarang disimpan di mana otaknya? Terserahmu. Mau kau pakai lowang pantatmu, pakai. Kalau di otak, pakai. Pakai lah bahasin baik.